Ya, Pemirsa Sekretaris Tidak Satuan Polisi Pamung Peraja atau Sato PP Provinsi Jabi Sabrianto berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada sidang promosi Doktor Unjah pada Kamis 15 Agustus 2024. Informasi ini sekaligus tentu perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resbijek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita Rosbijek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kita. Sekretaris Tidak Satuan Polisi Pamung Peraja atau Sato PP Provinsi Jabi Sabrianto berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada sidang promosi Doktor Unjah Kamis 15 Agustus 2024. Dalam disertasinya, Sabri menganggap judul Reformasi Pegaturan Sistem Perlindungan Data Pribadi berdasarkan asas keseimbangan informasi. Menurutnya, keberadaan data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting. Dikarenakan dalam kehidupan manusia saat ini bersinggungkan dengan data pribadi dan kebutuhan atas perlindungan data pribadi sangatlah erat. Dirinya berharap novel TID dapat digunakan untuk kebaikan dan kepastian hukum terkait dengan kebocoran data. Terima kasih Alhamdulillah hari ini kami sudah menyelesaikan ujian promosi Doktor walaupun disertasi kami berkaitan dengan kondisi sekarang ini yang lebih marah yaitu kebocoran data dan kami juga mengangkat isu terkait dengan perlindungan data pribadi. Alhamdulillah dan sudah menyatakan dulu dan kami sudah mendapat berkaitan Doktor harapan kami ke depan, semoga disertasi ini, semoga novel TID ini, temuan kami ini dapat digunakan untuk kebaikan dan kepastian hukum terkait dengan kebocoran data yang ada di negara kita ini terutamanya dan ada kepastian hukum juga terhadap pengendali data, pengendali proses data dan kita sebagai warga negara merasa data-data kita dilindungi oleh negara. Sementara Ketua Peguji Doktor Usman SHMH mengatakan dengan perkembangan yang sangat pesat sehingga perlindungan data pribadi sangat penting. Kedepannya disertasi ini dapat ditujukan untuk membangun sistem perlindungan data pribadi. Sementara Ketua Peguji Doktor Usman SHMH mengatakan dengan perlindungan data pribadi. Sementara Ketua Peguji Doktor Usman SHMH menyebut disertasi ini merupakan pembaharuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 yang merangkap segala informasi yang mengatur data pribadi untuk dilindungi. Disertasi ini diharapkan perlindungan data pribadi secara spesifik agar tidak dapat diekspos maupun dipubris yang sudah menjadi hak pribadi masing-masing. diharapkan perlindungan data pribadi secara spesifik agar tidak bisa diekspos atau tidak dipabris itu menggantikan hak pribadi masing-masing Indonesia yang diharapkan perlindungan data pribadi secara spesifik agar tidak bisa diharapkan perlindungan data pribadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!